Halo Sob, kali ini bersama gue Bang Ucup di channel Umu Store Di pertangan tahun 2022 ini, pembelajaran sudah mulai normal yang dulunya sekolahnya masih di rumah, sekarang sudah mulai kesekolahan langsung Dan untuk karena itu juga, laptop mempunyai peran yang penting dalam sebuah pembelajaran ataupun dalam pekerja Nah, untuk kesempatan pada kali ini, kita kedatangan dari Lenovo Untuk produk Lenovo, ada beberapa segmen, ada dari Legend, untuk kelas yang sangat premium, ada juga yang Yoga, ada juga Idepad, dan ada juga seri V Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview dari produk Lenovo dari segmen yang mid-rate atau kelas menengah ke bawah, yaitu seri dari V14G2 ITL Oke Sob, langsung saja kita unboxing laptopnya, kita buka langsungnya, ini Lenovo, ada segernya Lenovo Oh Sob, kali ini juga laptop Lenovo ini sudah bonus tas ya, kalau jika Anda membeli tapi tidak ada tasnya, jadi harus minta tasnya, oke Ini laptopnya, ini laptopnya, ini laptopnya, ada buku-buku Lenovo V14 generasi 2, ini ada kartu garansi, laptop Lenovo ini garansinya 2 tahun ya Sob Terus ada charger-nya, charger laptop Lenovo, biasa saja ya, untuk feel saat membuka ini, tidak ada yang istimewa Dus Sarimi, kita buka Wah, ini adalah laptopnya, Lenovo V14, dapat laptop, charger, sama, buku garansi, sama juga dapat tasnya, oke, terima kasih mbak Oke, sekarang kita bahas di laptopnya, oke Sob, ini adalah tampakan dari laptop Lenovo Selanjutnya kita akan bahas dari segi desainnya, untuk dimensinya ini adalah 32,71 x 24,1 cm Dengan ketebalan 1,9 cm Dan untuk beratnya ini, yaitu sekitar 1,6 kg Jadi cukup ringan ya, untuk dibawa ke sekolah atau ke kantor Karena memang laptop ini ditunjukkan untuk mahasiswa, karyawan kantor, biar mudah dibawa kemana-mana Kemudian untuk varian warna dari laptop ini, hanya tersedia 2 pilihan Yaitu black dan iron grey, alias rada abu-abu kehitaman Oke, lanjut kita bahas port dan connectivity-nya Laptop ini didukung dengan wifi 5 dan bluetooth 5 Dengan port yang lengkap sekali, yang berada di samping kiri dan kanan Untuk port di bagian kiri ada port power, USB 3.2 HDMI, USB-C.2 dan jack input-output audio Lalu untuk bagian kanan ada port Ethernet RG45 Buat yang suka pakai kabel LAN lalu ada USB 2.0 dan nano security port Buat mengamankan laptop kalian dari pencuaran Jadi nggak usah pakai satpam guys Lanjut ke prosesor atau dapur pacunya Laptop ini menggunakan prosesor terbaru yaitu Intel Core i3 generasi 11 Dengan turbo boss hingga 4.1 GHz Dan RAM bawaan sebesar 4 GB DDR4 Onboard Yang bisa di-up lagi atau di-upgrade lagi Menjadi 12 GB Sehingga performanya lebih mantap Untuk penyimpanan laptop ini menggunakan SSD M.2 NVMe Untuk yang saya review ini penyimpanannya 512 GB Dan SSD-nya ini setelah kita tes menggunakan software Crystal Dixmax Hasilnya oke banget Next kita juga tes performa CPU-nya menggunakan Cinebanks R15 Dan hasilnya seperti ini Untuk bagian keyboard-nya sendiri ini Tombol power dan keyboard-nya terpisah Sehingga untuk mengetik tidak usah khawatir Jika tertekan tombol power-nya Dan minusnya dari produk Lenovo ini Pelit sekali untuk mengasih fitur pada bagian keyboard-nya Karena laptop ini belum dikasih backlight pada keyboard Meskipun keyboard-nya tidak backlight Feel keyboard ini sangat nyaman untuk laptop dengan harga 5-6 jutaan Dibari dengan touchpad yang sangat responsif Yang akan menambah kenyamanan saat penggunaan dalam bekerja atau mengejarkan tugas Untuk ukuran layarnya 14 inch Yang dipakai ini menggunakan panel TN Resolusinya masih menggunakan HD Dengan akurasi warna 45% NTSC Kalau lihat dari samping atau di beberapa angle Layarnya ini masih terlihat cukup jelas Nah untuk kecerahan layar ini maksimal di 250 nits Jadi akan lebih nyaman kalau digunakan di indoor Untuk kebutuhan online meeting atau zoom Laptop ini sudah dibekali webcam dengan resolusi VGA Atau 0,3MP Jadi kamera webcam-nya ini sudah dilengkapi dengan privacy shutter Jadi webcam-nya ini bisa ditutup ketika tidak sedang digunakan Nah untuk menutupi beberapa kekurangan di layar dan kamera Engsel dari laptop Lenovo ini sudah bisa dibuka hingga 180 derajat Jadi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seperti diskusi atau berpresentasi Oke Sob selanjutnya kita akan mengetes untuk speaker-nya Ini menggunakan speaker dari Dolby Oke Oke untuk menurut saya ini speaker-nya sudah oke Buat dengerin musik saat bekerja atau saat mengerjakan tugas mungkin sudah lebih dari cukup Untuk dari sekelas laptop Nah untuk ketahanan baterai sendiri ini bisa dibilang kecil Karena kapasitasnya cuma 38W Dengan adapter yang tegangannya 65W Kalau untuk ketahanan untuk pengguna yang ringan-ringan laptop ini bisa tahan sampai 8 jam kurang lebihnya ya Next kita coba laptop ini untuk pekerjaan yang agak berat sedikit Yang pertama kita tes laptopnya untuk rendering Menggunakan software Adobe Premiere Pro Di sini kita coba rendering video dengan durasi 2 menit Single layar dengan maksimum render quality Dan hasil laptop ini cuma membutuhkan waktu setengah menit Yang terakhir kita tes laptop ini untuk main game Game GTA V dan dapat hasil seperti ini Oke untuk kelebihan dari laptop Lenovo V14 ini Untuk dari segi prosesor atau dapur pacunnya sudah menggunakan Core i3 generasi 11 Ya ini masih tergolong generasi terbaru ya guys Untuk selanjutnya dari segi RAM sudah 4GB DDR4 Dan juga bisa ditambah lagi slotnya Selanjutnya untuk dari segi penyimpanannya sudah 5GB 12GB Mau bisa ditambah lagi juga ada port untuk SATA Mau bisa ditambah pakai hard disk juga bisa Untuk pakai SSD juga bisa Dan untuk laptop ini juga sudah include Microsoft OHS Yaitu Office Home Student tahun 2019 Sudah free sudah include tinggal pakai Dan laptop Lenovo ini juga sudah include Windows 10 Home Juga bisa di upgrade ke Windows 11 Dan untuk kekurangan laptop Lenovo ini masih menggunakan resolusi HD dengan panel TN Seharusnya tahun 2022 ini sudah menggunakan minimal IPS sRGB Dan untuk kameranya juga masih menggunakan resolusi 0,3MP atau masih start dengan VGA Dan kekurangan berikutnya juga terletak pada keyboardnya yang masih biasa belum backlight Dan untuk kesimpulannya laptop ini memang diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa dan juga kantoran Tidak direkomendasikan untuk kalian para gamer-gamer yang mau beli laptop ini Oke cukup sekian untuk review laptop pada kesempatan kali ini Untuk kalian yang mau membeli laptop ini bisa klik link yang ada di deskripsi video Jika video ini terasa bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Ungustur, Your IT Solution Sampai jumpa di video selanjutnya